musik mau kemana mas nobe? saya mau nyamperin temen saya pak beliau kerja di Kopassus hei salah, Kopassus nah niku pak, Kopassus Komando Pasukan Kata nah niku, temen saya itu atlet pak MMA dia mau ke Amerika makanya nyuruh saya dateng dulu ke Mabes ke markasnya ke markas Mabes ke markas Mabes kan baru ada markas Komando Pasukan Kata iya betul pak ini dulu itu beliau saya yang ngajarin ngajarin apa? ngajarin MMA itu saya saya latih dulu, saya besarkan setelah besar ini mau temukan saya mau ngecek sebelum dia berangkat ke Amerika gimana keahliannya gitu pak nggak kembali tapi pas Pak khusus itu sudah belajar dan berlatih tuh berantem nih mas sampai ngajarin kembali gak berarti ya? iya mohon maaf mohon maaf mohon izin pak dia namanya juga bercanda pak ini saya deg-degan pak dari tadi pak panik? panik kalau tempatnya secara ya harus jikap jantung saya dagduk-dagduk-dagduk ya? baru gak dagduk-dagduknya jantung betul kalau gak dagduk-dagduk jantungnya lepas berarti iya ini nyebrang ya pak berarti? enggak baru sampai baru sampai nanti disana saya langsung nemui temen saya gak boleh oh gak boleh pak laporan kepenjagaan lapor dulu? iya gak bisa langsung rusak-rusak gitu? gak boleh pak walaah harus ngikutin aturan gitu? aturannya berlaku lah oke siapa? harus kepenjagaan kepenjagaan laporan penjagaan penjagaan namanya siapa? oh kenalan dulu oh laporan dulu laporan dulu tinggal KTP tinggal KTP juga? iya waduh siapa? ini sepertinya sudah mau sampai ini mendarat darurat nih ini nanti menabrak duknya kayak enggak apa pak? buatnya nggak? kuat ya ini udah biasa dilatih udah biasa dilatih ya wedeh ini tegang pak kayak pak jangan tegang gak tahu kenapa ini tegang slow bayang ya siap terima kasih pak terima kasih iya udah mau sampai wedeh ini top global hehehe asoy duk selamat datang di kompleks satuan kormada 1 ini teman saya mas Randy top global Asia MMA keren 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 ini siapa yang harus saya temui? saya sepertinya harus ke sini saja karena ada apa ini? karena ini ada simbol simbol ko pasca simbol ko pasca simbol ko pasca kata kata iju keren kak botonnya sih ya heee kenang-kenangan kalau aku pernah kesini top global ko pasca terus mlep gue ngeru tanya-tanya ke bapak-bapak petugas bapak sampean mau kemana? saya pak mau kemana sampean? eh anu pak saya mau mencari teman saya pak siapa teman sampean? mas Randy atlet MMA pak seharusnya sampean masuk sini kita di sini punya prosedur kita lihat di sini di sini ada penjagaan jadi laporan di penjagaan dulu baru sampean masuk baru kita arahkan masuk ke dalam pak iya mohon maaf mohon maaf pak saya salah ini pak gimana ini terusan saya? harus ngapain saya? identitas nggak? identitas ada nggak? identitas ada nggak? identitas bentar pak ATP adanya? iya boleh ATP iya pak bentar pak panik saya pak ATP ini pak ada pak nanti kita catat ini nama sampean di sini baru kita arahkan masuk ke dalam karena sampean sudah salah masuk ke dalam begini tanpa permisi di penjagaan dari sampean kita ambil tindakan dulu ya sampean kita pusat dulu sebelum masuk ketemu pak Randy ya dihukum saya pak? iya pak bukan dihukum ditindak ditindak? beda sama dihukum pak oh saya harus pusat ini? iya nanti ambil pusat di situ pak berapa kali pak? sampean turun aja dulu nanti kita hitung kalau kita suruh berdiri baru berdiri pak yuk yuk pusat ini pak ya Allah ya pak turun aduh atuh kuat nggak kuat pak kuat nggak kuat pak turun mak sudah pak mak nggak kuat pak gak kuat pak dia ketung juga pak sakit gak kuat pak atuh patuh maam pak tidak kuat pak maam pak maam pak maam pak sudah pak, sudah pak, ampun pak, saya tidak akan menghilangkan kesalahan saya pak saya ngawur ini pak, mohon maaf saya tidak kuat resah aduh, gimana ini saya boleh langsung bertemu mas Randy, tidak pak karena itu teman kecil saya nanti baru kita panggil pak Rendinga ke sini kemudian tunggu di sini siapa pak, mohon maaf saya keliru pak nah berapa bulan kali, saya masuk lagi kesatuan ini komando pasuan kata, harus laporan penjagaan pak siap pak, harus lapor ke sini, siap mohon maaf, ini wih deh, itu teman saya pak mas Randy ini poncok kental mas Randy wih deh, aku keliru mas nyelonong-nyelonong masuk ke dalam, ternyata harus lapor dulu pusap ini berarti ya pusap, aku tiga kali sudah lemes ya tiga kali, tiga kali sudah lemes apalagi lihat, apalagi gimana ini? aku dari rumah ke sini, aku ingin bertemu dirimu, sudah lama tidak berjumpa gagah tenang ya, sangar, badannya makin kotak-kotak sama kan, dulu kecil kau ingin lebih sangar ya, gantian kita ingin lebih sangar di saling pak ini saya kemana ini mas Randy ya kita ke dalam yuk, di sini dulu catat dulu, soalnya peraturan penjagaan kan kita harus catat buku tamu terus kalau mau masuk ke penjagaan itu laporan dulu siap siap pak, terima kasih kalau nanti ada keperluan yang lain, kembali ke sini, nanti dipindah, silakan nanti lagi siap pak, terima kasih pak nanti pak keluarnya juga jangan asal di rumah lagi ya, mohon maaf nanti pas mau keluar, ambil aja lagi siap, siap mas Randy saya masuk dulu pak terima kasih pak terima kasih wah, langsung keker ini mas Randy, ini pertama kali aku ke sini nih ini aku kaget beneran ini makanya tadi disuruh pusap ya kan betul, banyak penjagaan ini isinya apa aja toh? isinya ini, inilah namanya Satuan Komando Pasukan Kata mau tau nggak sejarah ke Pasca mau tau apa? Pasca itu berdiri tanggal 31 Maret 1962 itu didirikan langsung dari presiden kita Presiden pertama, Bapak Soekarno Bapak Soekarno yang mendirikan? itu untuk pembebasan Papua Barat jadi kita itu diciptakan untuk bisa disebut torpedo berjiwa jadi kita dipasang torpedo untuk memasuki wilayah musuh kita meledakkan torpedo, sampai kita meledakkan diri kita sendiri meledakkan diri sendiri? iya, itulah namanya kita disebut torpedo berjiwa itu berarti bunuh diri ya? iya bunuh diri, tapi untuk menghancurkan musuh oh nggak kan? Kopaska itu apa? Kopaska itu kan Komando Pasukan Kata nah jadi itu kok Kata itu gimana? apakah hidup di dua alam, air? nah Kata itu ibaratnya kita itu berdarah ya kita itu bisa bertugas di darat di laut di atas air maupun di bawah air makanya kita itu disebut pasukan Kata itu untuk jadi Kopaska harus ada keahlian khusus apa semua orang bisa jadi Kopaska? untuk itu kan kita pertama harus daftar TNI dulu kan Pertamanya ya? iya nah jadi nanti setelah dunas dua tahun itu ada permohonan lagi untuk melaksanakan pendidikan Kopaska itu pendidikan kita jalani sepuluh bulan nah jadi kita ikut tes dulu kalau tesnya lolos kita langsung pendidikan sepuluh bulan wala gitu dok nah ini saya yang pengen tanya sampai kan keker banget gini ini sampai akhirnya tentara apa? atlet? nah kalau Kopaska itu kan bisa atlet, bisa tentara kita bisa semuanya Kopaska bisa atlet, bisa tentara? iya kalau atlet kan saya juga atlet MME atau atlet MME kan? iya wuih jangan beneran tau kan? dulu hanya ngaku latih itu jangan ke guru langsung tau ini dulu kan kau kecil mukulin saya ya kan? jangan bales dendam di sini iya sekarang waktunya saya bales dendam ini jangan, jangan, jangan nah atlet itu kan kita bawa nama Kopaska juga kan? bawa nama angkatan laut, nama baik di bidang prestasi jadi saya ini sebagai tentara apapun yang diperintahkan itu saya akan melaksanakan tugas dulu nomor satu nah jadi untuk atlet ini kan merupakan kebijakan dari atasan saya saya ikut atlet MME, Mixed Martial Art jadi itu merupakan tarung bebas jadi setiap saya mau bertanding itu saya dikasih kebijakan sama kemandan buat fokus latihan latihannya apa aja itu? latihan itu MME itu harus menguasai lebih dari 3 bela diri bela diri striking ataupun ground fighting apa itu? atau ground fighting? striking itu apa? striking itu pukulan bela diri yang di atas iya pukulan iya pukulan kalau ground fighting yang langsung banting yang dibanting langsung banting iya langsung banting kita pukulan di bawah saya namanya ground fighting ground fighting yang satu lagi? striking striking itu kan bisa boxing kickboxing, muatai, taekwondo, karate harus menguasai semua itu? iya harus menguasai semua itu berarti gak semua orang bisa jadi atlet MME? iya bisa semuanya bisa sih jadi atlet MME tergantung kemauannya aja kan kenapa mau jadi atlet MME? belum masih jauh saya pengen jadi pasukan cebong dulu bisa gak? bisa awalnya kan jadi cebong dulu baru jadi kata oh cebong dulu baru jadi kata latihannya kalau apa namanya itu apa aja sampean? latihan apa nih? latihan untuk jadi atlet ini katanya mau ke Amerika toh? iya kemarin itu kan ada promotor dari Amerika nih kau jadi kasar lagi iya nah dia kan kemarin mewakili Indonesia si bank JK ini membuka pintu dia buat apa itu namanya? petarung-petarung Indonesia nah jadi karena bank JK disana menang jadi promotor dari Amerika tuh mencari petarung dari Indonesia sampai terpilih? nah kemarin itu diadain seleksi di Bali dari beberapa orang yang seleksi dipilihlah 12 orang buat berangkat ke Amerika disitu kan nanti 12 orang berangkat masih tahap seleksi disana nah nanti kalau udah lolos lagi lanjut trending 3 bulan dapat tanda tangan kontra disana nah pertandingan pertama tuh rencananya di Inggris di London langsung ke Inggris nih? iya kalau lolos kalau dapat tanda tangan kontra gitu kalau lolos baru ke Amerika? iya mau ikut kardus besar masih ada semua oh bawa bungkut dah di jalan dong dan ini apa nih mas? nah ini satuan saya ini markas kumando pasukan kata nah disini lah disini diatas ada ruang pemandang saya termasuk ruang-ruang staff ruang admin semuanya ada disini lengkap ya kita lengkap banyak ini tempat-tempat persembunyian ya iya tempat persembunyian banyak disini tempat latihan banyak juga disitu mau coba latihan kita nanti latihan apa itu mas? latihan fisik sukanya latihan apa? jangan jangan dulu kalau fisik nggak sukanya latihan apa? saya? saya latihan nge-flok aja lah nge-flok nge-flok aja nge-flok 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 tapi bagaimana kita latihan? kau kan udah datang sini kan nah nanti saya tunjukin apa biasanya saya latihan fisik saya latihan-latihan saya seperti MMA jadi saya tunjukin masa latihan? iya ayo kita pasain jadi harus pakai baju ini olahraga angkatan laut bagi apa itu? juga tarak gadungan oh baju-baju olahraga sini? iya baju olahraga angkatan laut udah latihan ya udah latihan ya gak bisa ini serius aku mau jajah latihan mas? iya aku palangkan disini kan kita latihan nanti saya tunjukin tahap-tahap saya latihan fisiknya apa aja dicoba kadung sampai sini ya? iya kadung lundernya aku? banget basah aduh ini apa ini kok ada? kayak corona ini ini corona besar nih bom laut bom laut bom laut kalau ada musuh diledak kan? nah nanti pakai KRI kapal Republik Indonesia jatuhin ke titik-titik yang sudah dibentukan buat menghancurkan kapal lawan oh kalau ada kapal lawan dari jauh di tak sih itu? nah ini kayak ranjau gitu oh ranjau kita taruh dulu nanti kalau ada kapal lawan lewat kapal lawan lewat nah dia apa itu namanya? meledak meledak sekapal-kapalnya juga itu? iya keren 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 bagaimana kabar keluarga di kampung? alhamdulillah baik sampai makin gagal ganteng ini keren zaman ya gagal sampe ya sampean ganteng keren badan kores banget mas kores lah nanti kan saya bikin badan keras juga nanti gitu aku mulai membuncit ya? enggak nanti kita kuruskan mau masalah oh enggak ya ini olahraga ini? iya olahraga ini banyak yang olahraga tuh? iya banyak olahraga kita kan disini kan wajib olahraga tiap hari? tiap hari olahraga enggak boleh malas-malasan? enggak boleh malas-malasan enggak boleh malasan malas-malasan digantung digantung? enggak digantung ini dari tadi tak lihat tuh olahraga semua ya kan? olahraga semua enggak ada yang diem ya? iya makanya panas-panasan gitu mas panas-panasan masya Allah panas itu jadi ini aku kemarin-kemarin tuh tuh sebelum ke sini tuh makanya ke sini sekarang lihat sampan viral viral? viral ya tau orang-orang kerungu sih enggak kamu enggak kerungu enggak bisa sampein ke kerungu yang viral sampein kok mungkin dari orang-orang kan iya dari dari ini kita kan lihatnya di youtube di youtube di youtube top zaman meledak itu kan mungkin kan dari stasiun tv juga kayaknya nih harian kita kan dari sponsor kita perangkat kesana kan dari mole tv juga iya yang membuat viral itu kalau saya enggak putus kesana sih cuma putus di latihan cuma putus di latihan cuma latihan iya terus di latihan kalau mikir-mikir kan jadi itu itu latihan sampein kok bisa termotivasi jadi atlet itu gimana mas? sampein kan enggak tahu saya dari kecil ini suka berantem berantem yang segera-gera dari kecil yang suka tawuran terus kecil yang jadi atlet nah itu kan menyeluruhkan hobi yang kejangan yang benar dari pagi itu berantem kalau orang di luar mending di ring iya kalau tentara ditangkap pomal gimana mending di ring kan dapat doid dapat dilihatin orang kan buat orang tua apa enggak itu tapi orang tua support? kalau ibu enggak support enggak support tapi kalau bapak kalau saya mau tanding pakai RT itu RT kita diapain? ngobar kita ngobar ngobar diapain? iya dipanggil ayo anak aku mau gelut mau ketatik nih datang kalau ibu enggak support anak saya mau gelut ayo nonton anak saya mau baku darah itu malah itu support yaudah enggak usah banyak orang ganti baju luar kami siap waduh latihan malah waduh udah jadi angkat laut waduh baju sopoh baju yang kami kasih tadi kira-kira ini maling enggak tapi keren badannya six pack six pack yaudah kita buat six pack yuk aku bisa ini aku terlalu gendong ini udah kayak semar aku sekarang nah kita pemanasan dulu oke pemanasan ngapain nih? siap bang Randy ikutin ya ayo satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan kebawah satu dua tiga empat lima enam tujuh tujuh lapan kau kan murid kau terus ngitung ya ya satu dua tiga empat lima enam tujuh empat 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 spicy empat dua empat 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 sekarang ini jemping jem, jemping jem kan belum oh gitu 10 kali ya 10 kali, saya kan pelatihnya sama nggak 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 saya ngitung aja, ayo mulai ditipu nih aku 1,2,3,4,5,6,7,4,9,10, abis ini kita lari ya, kita lari, keliling nih langsung aja bang ya ayo saya ikutin dari belakang, ayo nafasnya udah kembali udah angap aku dari berapa putaran tadi? 1, udah nggak kuat aku oh ini kuatnya, ini pull up nih, ini fungsinya ini buat sayap, sayap sama otot ini, katanya otot kayak gini oh ya, itu pull up, ini udah mau jadi ini, masa jadi apa, udah belum jauh, masih jauh ini, nah ini kan ada beberapa tahap kan oh, naik dulu ke situ, nah ini tambah beban nih, kaki lurus, tinggal naik aja nih, nanteng banget ya, nanteng, nah ini tambah beban, oh ini tambah beban ini berapa kilo nih, berapa kilo ini, coba lihat, 20 kilo, coba angkat dulu, berat enggak, berat ya, berat 20 kilo bro, 20 kilo ini disini ya, sampai ngapain, kita coba angkat, terus, masya Allah, ini naik sini, 20 kilo itu, gak turun berat berat udah nggak ada, beratnya nggak ada, ini, ini, kuat ya, cukup, 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 cukup coba aku ya, nggak kuat aku, saya angkat ini, saya bantu, apanya, ini angkat ini, tetep nggak kuat aku, badan raya nggak kuat ya oh, itu bawa badan raya, badan raya, beginilah, kalau ini kan lebih pendek daripada itu, enteng ya berapa? Helen. Girl.терсолют táh, hial. lurus dulu, angkat, angkat tu, jangan, gue ga ikuan wangkat ma', dia kö gak buat iku, ya bener oh, udah, engga cukup nggak pat ini Udah tau aja, stafnya latihannya berat ya, ternyata latihannya ini latihannya nanti kita coba latih kisik boxing juga ini fisiknya ampun aku enggak kuat aku enggak sanggup aku ditambah lagi masuk nih sampai latihan sehari latihan setiap hari saya itu latihan pagi nih pagi latihan di camp, setiap hari itu kerjaan saya berantem sama siapa? sama temen camp, latihan saya ini telinganya kenapa? kecil kan? iya itu ke pukul? sering ke pukul sampai tiap hari latihan berantem tiap hari? iya berantem, paginya berantem kan? pagi berantem, sore? sore latihan fisik kayak gini tadi berarti dua kali sehari latihannya? sekarang tiga kali pantes badannya jadi berarti? dulu katanya masih kecil pengen jadi ini tertara tapi pas gede berubah pikiranku? mau jadi apa? jadi vlogger aja udah youtuber aku, content creator ini apa? selain latihan? nah ada panggilan tuh sampe biasanya selain latihan tugas di kantor ngapain? tugas di kantor? iya saya ini kan tentara kan? iya tugas pokoknya yang saya pertamakan itu, yang saya jalurkan itu ya perintah dari atasan tugas nomor 1 Indonesia tapi ketika saya gak ada tugas, saya tidak sepikirkan buat latihan mml ini nah jadi misalnya kalo disini nih, kupasnya tuh banyak nih tugasnya nih kalo disini kita latihan, ada nyelam, nembak, ada terjun selam, nembak, terjun latihannya kalo mml ini kan kita latihan di luar katanya disini juga disini juga selasa Jumat tuh ada jam bela diri jadi kita namain tuh KMA apa itu? tau KMA gak? gak tau? pasca martial arts nah jadi KMA itu bela diri apa aja, yang efektif gerakannya kita pelajarin disini pokoknya bela diri itu combat tanpa batas oh digabung-gabung gitu? iya biar skillnya banyak, jurusnya banyak gitu? mau kita pake pistol, pake senjata, pake krambeer krambeer itu nah jadi kita itu diciptakan KMA itu bisa di sport combat di MMA ataupun di medan perang jadi kita tuh diciptakan membunuh atau kita yang dibunuh membunuh atau terbunuh? nah itu iya itu di medan tugas nih? iya kalo di atas ring, saya yang mati atau lawan saya yang mati itu slogannya? iya itu slogannya kau mati atau aku mati? iya dan saman bagi waktunya sebagai tentara dan atas gimana kan? iya nah kalo disini kan kita sebagai kupas saya kan tetep jaga fisik iya nah atlet itu kan dominan dengan fisik yang kuat iya jadi saya disiplin waktu, disiplin latihan, disiplin istirahat sebentar buat itu jadi kalo saya mau bertanding nih nah saya menghadap kemanan saya minta izin? iya izin minta kebijakan dari buriau buat mengikuti pertandingan ini jadi saya satu bulan setengah dikasih waktu buat berlatih berlatih buat kepanin pertandingan iya nah ini selanjutnya latihan kita apa ini? selanjutnya? iya boxing apa? boxing boxing? ya abis ini kita boxing ya boxing langsung? iya boxing tapi jangan serius serius? enggak serius sama yang pakai seons kekuatan zaman? enggak jangan semuanya? kan memang ada yang mukul oh sama nahan? iya jangan bales tau saya yang ini yang paddingnya oh sama yang bertahan? iya nanti saya ajarin dulu iya saya ajarin kalo udah bisa baru kita berantem wedeh wedeh itu dilangan aja berantemnya latihan aja iya latihan aja deal berarti ya? iya berantem ya eh latihan sudah kita latihan boxing ya siap 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 yang pertama kita pakaiin dulu ini oh pakai sarung iya sarung pengaman? ini kan jempol nih oh jempol ini klingking apa jempol? jempol? jempol latihan kiri uh keras ya ternyata keras enggak masuk ya? coba dibawa bawa kan uh keras banget deh enggak masuk kan? masuk ini kena kepala klingingan nih coba aja biar keras lah uh keras keras langsung tung tung enggak masyalah berarti petinju petinju serem kena pukulan itu pusing ya pusing nih bawa dilatih ga aku? berarti udah sabban kapan ke Amerika ini? tanggal 7 tanggal 7 itu udah masuk hotel kita kan? 7 February? ya 2023 yaa minggu depan minggu depan langsung ke Amerika itu kan tanggal 7 kita kumpul infonya ada compressive purse juga untuk pelepasan kita kan nah tanggal 8 nya baru kita berangkat meluncur ke sana dari dulu cita-citaku ke Amerika pengen ketemu Joe Biden itu ada karnus besar nanti masuk bagasi aja jangan aku mantau dari sini aja ya tak tunggu prestasimu ya nanti nobar ya di RT kita ya siap nanti seluruh warga desa aku ajak nobar oke oke jadi ini tangan depan kan ya kiri sijar kaki depan ya namanya jeb 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 ingat jeb jeb nah tangan belakang sijar kaki belakang namanya strike 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 tangan di atas put tangan di atas nah kalau saya ngomong jeb langsung pukul yang menamanya jeb ya coba jeb nah itu namanya jeb jeb coba strike strike nah gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa tinggal lurus ya lurus ini strike nah coba jeb nah kalau ini mukul ini tetap di atas dong iya kalau ini mukul ini di atas oh gini nah coba jeb ini di sini oh iya iya lama-lama tak antem ini jangan jangan tempat nih gak jangan tempat nih tahan sabar lama-lama mati coba jeb nah strike nah coba saya gabung get strike hot hai nah bagus dulu katanya kok mau ini mau jadi TNI gak bisa katanya ya udah telat dulu mbak ini emang umurnya berapa? aku udah 27 aku kan yang 20 wey 12-17 tahun udah 12 bisa udah gak bisa TNI itu terakhir 22 maksimal 22 tahun maksimal 22 tahun udah sarah-sarah jadi TNI apa? agak lupa aku dulu biasanya setiap daerah itu kan ada pangkalan angetang laut iya nah kita datang di sana ataupun kita searching di internet iya kapan pembukaan pendaftaran TNI angetang laut gitu nanti kan di sana kan dikasih tau nah dikasih tau gimana kita daftar terus kita daftar online dulu biasanya sudah daftar online biasanya ada jadwal kita kumpul di pangkalan angetang laut itu untuk simpok lebih lanjut oh nanti infonya ada semua di situ ada semua di sana nah nanti kan melingkupi tes tersamata pesi satu, pesi dua pesi itu apa? pesiko tes? pesikologi 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 iya masih ini enggak kotanya? masih? waras waras pesi satu, dua? pesi satu, dua kesehatan satu, kesehatan dua tersamata nanti kalau udah lolos di daerah nanti dikirim ke pusat ke Jakarta? di Malang oh malang kalau angkatan laut itu fokusnya di Malang nah kalau di malang itu kalau udah lolos lagi nih, dikirim ke surabaya jadi pendidikan kanal lo itu jadi satu di surabaya di perak itu? iya di perak top global udah berang ke sana? lewat doang, nggak boleh kan masuk coba lagi, strike strike nah coba jack strike goblek good nah sekarang ditambah ditambah ya ini pukulan melingkar nih nih iya hook namanya? hook melingkar iya hook siit ini fungsinya kan mungkul ini nah ini hook iya nah ini juga hook sama hook hooknya kiri kanan iya gini dang nggak dong setiap satu mungkulnya gini nah coba, pelan dulu iya hook hook nah balik lagi hook nah coba jab, strike, hook jab jab, strike, hook wedeh wedeh nah ini mas, sambain kan disupport sama atasan iya disupport pimpinan itu gimana tuh ceritanya kok bisa nah saya itu kan kalau mau bertanding nih atau ada event ke rakan-rakan ada event nanti saya menghadap komandan saya nah dari komandan itu ngasih kebijakan saya masih kebijakan, waktu, support biasanya kayak saya dikasih suplemen dukungan dukungan suplemen atau moral lah buat saya bertanding nah jadi saya udah dikasih waktu buat latihan lupus buat bertanding oh gitu jadi saya bertanding itu kan bukan semata-mata bawa diri saya sendiri iya saya bawa nama angketang laut juga sama satuan saya tapi ini bawa namanya akhirnya Indonesia nah melingkupin itu biasanya tentara itu kan tugasnya menjaga Indonesia sekarang tentara itu bisa juga mengharungkan nama Indonesia jadi menjaga nama Indonesia dan mengharungkan nama Indonesia itu keren oke coba lagi strike strike hook hook strike 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 bat 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 habis ini udah dapet kan kalau pukulan boxing kan udah apalah kalau pukulan-pukulan pukulan habis ini apa kita ngejem yuk ngejem 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 lagi nih ngejem lagi di sana biar apa habis ngejem biar otoknya udah kenceng nih kalau otok udah kenceng kita berantem jangan yang berantem dulu kan kita sering berantem dulu-dulu sekarang sekarang dulu kan badanmu lebih besar daripada saya no 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 dulu kamu mukulin saya trus no 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 sekarang ngejem lho no 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 tidak lupakan itu kita dama ya tetap gak bisa dilupakan blader tetap harus berantem tetap harus berantem ya nanti saya suruh wakilkan teman saya dari Amerika nanti kamu pukulin aja yang di sana yang di sana berarti iya saran saya saya minta ilmu dong oke nanti takasih tadi kan kita habis lari sampai pemanasan lari pull up ya laksin main ini kan sama tangan betul itu boxing udah boxing ya kita main dada nih dada biar dadanya berkutuk ngejem ngejem ini namanya band press tau kan band press cara mainnya ini ini kan ada garisnya nih kan ini berat 5 kg 5 kg 5 kg 10 kg keren kan ini nah jadi mandat busung dadanya dibusungkan jadi ini turun nah ini di habiskan nih ini di habiskan jangan kayak gini kalau kayak gini nanti nyantong-nyantong jadi di habiskan ini sampai turun sampai bawah ini baru naik ringan nih ini tangan satu bisa masak ringan ringan nih coba aku coba ya masak ringan ringan ringanmu sama ringanku beda loh mas kita coba ya ringan tangan ini garisnya nih garisnya ini ini juga nih ini gini busung busung kan turun lebarin eh berat mas enggak berat mas oh enggak ya ringan kan ringan 10 kg ya 8 kali aja 8 kali 2 2 3 udah mulai geringan nih geringan ini pegel-pegel 4 ayo lino 5 5 habis ini biar tangannya kuat 6 7 try ya try ya 8 ampun ini namanya pempres nih buat dada kita supaya bidang aduh 8 kali aku lemes aku ini kan namanya pempres buat dada kita kan ini saya kasih tunjuk yang daternya kalau pempres ini banyak nih kursinya nih bisa diatasin dater dater kan kayak gini ini kita bawain oh bisa diatur iya bisa diatur nah habis main pempres kita lanjut kesini ini apa ini untuk dada juga oh untuk dada juga kita buat eh udah cukup itu udah kuatur tadi oh udah diatur oh enggak enggak 30 terlalu berat mas coba 30 dulu ya nah coba 30 ini iya ini badannya dibusuhkan dulu badannya dibusuhkan batannya tempel ke belakang nah ini ayo 1 1 1 2 2 8 kali ya 3 saya bantu nih 4 5 6 2 lagi 7 lagi terakhir 8 kayaknya udah udah keluar nih ototnya nih masak iya keluar kemana udah gak kuat aku akunya nih kamu tiap hari begini mas ya tenan pora tenan pora pijatau aku udah gak kuat ini pusing kepalaku kayak nude 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 karena aku lama gak ke olahraga mas udah berapa tahun sekitar 5 tahun aku gak lelah biasanya kalo harus pusing tuh harus dikukulin dulu wah malah pusing tuh enggak ilang pusingnya enggak ilang pusingnya kabur enggak 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 kamu itu kan mau ke amerika ya nah aku pengen tanya tuh kan kamu katanya tuh support sama bapakmu ya bapakmu tuh tentara apa bukan semasa kok lupa bapakmu tuh bapak dikabung iya bapak mau kandung oh yang sering mau main ke rumah itu ya ya bapak kandung saya dulu tuh kan tukang bangunan nah dulu karena dia tukang bangunan kan berat mas asian kita sebagai anak pertama dan bapak dan gitu kan umurnya kan semakin lama kan semakin tua kan enggak kuat ya biayanya saya ada yang juki saya di tanah terus saya buatin bedeng batu bata merah tau kan bata merah tau yang buat bangun rumah itu iya nah saya sekalian membelikan mesin dan buat bapakmu jadi sekarang bapakmu kerja itu ngapain tuh buat ini bata merah itu oh bata merah iya bata merah di bengkulu sana iya di bengkulu nah itu kan saya sempat dulu ada resisi sedikit sampai mobil mobilnya jelek man buat ngaput-ngaput bata merah itu ke yang beli nah nanti saya nggak tau saya menangnya naikah saya kurang saya menangnya naikah saya menangnya naikah amin 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 semoga menang yoh ya tenang lagi tenang aku gara-gara ini olahraga aku batuk-batuk bergeja ini motivasi sampai jadi atlet MMA itu apa tau motivasinya apa dari orang tua sampai bapak nyuruh lewis kamu jadi atlet MMA gitu okul lawan-lawan begitu apa gimana yang pertama itu banyak banyak yang ditanggungkan juga MMA ini kan pang rebas kan kerjanya berantem kan emang saya di bintu di SMA wabang-wabang wabang 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 nah terus di MMA ini kan saya emang dari dulu ke kita pengen belajar bela diri betul karena orang tua ga mampu ya kan tapi ga itu namanya ga punya biaya ga punya bela diri nah pas saya masuk APK atau ini 18 nah disini setiap hari selesai selesai ada tempat 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 jadi semua tempat 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 kita disini selesai Jumat itu habis kita diadu langsung sesama tentara iya kan pas saya bunyok kok gak sakit malah seneng malah seneng sih apa lagi nah kalau disini kan kita lihat kan gabung tentara tentara kan gabung lepas-lepas pangkar kadang kita saya juga sama danian kadang sparing sama atasan disini kadang dia sering sering kita disini kadang dia bunyokin atasan saya juga bisa bunyokin dia kan lagi latihan gak apa-apa gak apa-apa makanya disini enak disini saya bunyokin makanya disini nah kebetulan pemandangan luka semen saya itu bang nopek ada yang suka MMA juga dia banyak kenalan nih James John Max Metinon akhirnya saya ditawai dia meras lewat oh mau ikut ini kok dia cara ngelung-ngel enak sama gak begitu lah mau ikut camp ini gak ngomong nah ini anda akhirnya diajak ke camp Max Metinon jadi salah satu tahun sebelum sebelum satu tahun itu per tiga bulan saya itu dilatih sama dia booking dia enak sudah ada basic booking sudah pintar dia mumpulin kan iya pokoknya setiap jam dinas dia ngasih saya wuih gimana tau sparring kita ngomong kayak gitu kayak kawan lama ya iya padahal kasar sendiri kan dulu katen sambil bunyok-bonyong abis tim dinas saya sendiri dipukulin disini hari ini gue buatin pesan goreng sama tean 2 melihatin saya dipukulin saman suaminya beliau pangkatnya apa? beliau katen sekarang udah bayar oh udah bayar ya dari tadi kata sambian ada perwira bintara ini kan aku flashback-flashback... apa itu perwira bintara itu apa? pak di perangkatan itu kan ada pangkatan ada pangkatan pertama, bintara, sama perwira itu pangkatannya pertama apa? pertama dari awal nih tamtama bintara yang katakan lalu itu tamtama K.I.S. K.I.K. K.I.K. K.O.K. K.O.K. aku ke Eka, lalu ke Dintara saya ke Perwira dan itu Kapten, Mangga, dan Kolonel kolonel, sekarang apa kanya? saya? belum bukan Lentara saya kegadunan nah ini mas, pesan orang tua sampaian kan mau ke Amerika itu apa? kalau ibu saya itu, kekuatan saya saya selalu saya bertanggung, saya minta kewasan di ibu saya, telpon terus saya kirim uang dibuka rumah teman, itu sholat pokoknya sejak saya mau bertanggung itu, saya suruh dia buat makanan yang panjang terus, panggil ibu Sipat terus, bawa wajah mana buat makan, menang kita gelap kalau bapak saya, setuju banget ya, sampe cowok itu bukan tega perasaan ya baru saya tanding minggu kemarin nanya lagi, kok kapan merantung lagi? bapak mau nombor lagi ini malah kalau gak bertanding dia bingung padahal anaknya bonyok-bonyok seneng ya bapak saya seneng banget berarti kalau sampe berdarah itu gak apa-apa gak apa-apa gitu ya kalau ibu gak tega aduh gimana gitu ibu biasanya ibu nonton pas kamu keluar dari stage nya pas kamu udah mulai berantung ibu keluar, pas kamu menang ibu masuk lagi nonton gak tega ya gak tega gak apa-apa ya, teman-temannya di karpong top emang keren, keluarganya support semoga di Amerika nanti lancar mas ya semoga bisa membanggakan Indonesia keluarga semuanya top selain kita doain beneran ini saya cuma bisa bantu doa gak bisa bantu lain semoga menang tapi bantu yang lain doa dong siap ngapain ini? ini kan matras terus tidur tadi kan kita udah belajar ini strike kan band press main ini terus main full A juga kita main boxing tadi kan total boxing kan termasuk bela diri atas kan striking nah ini gunanya matras buat latihan ground fighting nah ground fighting itu ada bassling kalau Indonesia ngomongnya bulat terus ada BJJ disini saya kasih tau kalau untuk striking ke ground fighting banting itu ada nama banting ini namanya single leg take down double leg take down saya kasih tau single leg take down aja apa itu single leg take down coba disini enggak gak usah ini berdiri berdiri gimana enak kok disini disini kaki ini yang depan nah nah ini kan lawan ini lawan jadi untuk banting kita mau jatuhkan lawan pertama kita mukul dulu abis dia mau konsen kita langsung wadih nah disini kita banting nah mati itu udah kakinya kita lewatin kita namanya neon belly nah kita disini kalau di mme kalau udah dapat posisi posisi ini kita kalau sebisa mungkin kita ke posisi mount waktu itu kita dudukin perutnya abis dari sini kita mau ke mount kita hammer dulu pukul dulu wuh tanpa elbow wuh dia udah gak konsen ini lutut ini ya dibaskin kesini masukin set nah ini namanya udah posisi mount nah kalau biasa kita fokusin height mount wuh lewat hegi nah lawannya biasa kayak gini kan ngelindungin mukanya iya jadi kita pukul pak pak nah ini pukulnya namanya ground ground and pound jadi buat ngindarin dia ngutupin muka kita geserin set pak 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 terus kalau mau cari kuncian kita tarik kesini set kita bawa ke atas nah kita langsung kunci ke atas ini ini gak bisa apa-apa ini gak bisa apa-apa terus mati tuh terus mati mau coba aku mau udah ampun aku nah ada satu lagi apa lagi ada lagi cuman dulu maju dikit maju tidur 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 enak tuh tidur tuh aduh nah dari sini nah disini tadi kan dari posisi mount kalau handphone sampel kuncian ini kan rnc kan rnc rnc nah dari sini kita bisa mengambil kuncian hot ambar disini pak uuuuuh pelan saya gak tega juga ini lihat uuuuuh tangannya di ini set aaaaaaah pukulnya ini arah yang ke atas kita tekan biar apa kalau di atas patah gitu biar patah waduh kalau dia ke bawah kan kayak gini kalau dia ke atas kan ini ya diterangkan aduh ambar ambar banyak jurusnya ya banyak banget ini cuma dua jurus aja yang saya kasih tau dua jurus aja jangan sampai bocor semua mas jangan sampai jurusnya bocor aduh coba satu lagi coba satu lagi satu lagi coba berdiri berdiri coba berdiri dulu berdiri berdiri nah misalnya lawannya kan udah jatuhin ini kan coba disini lagi yang disini kaki nah nah saya ini udah dijatuhkan nih sama lawan terus saya ini mau jatuhkan kau kan nah balik kesini nah jatuh set nah jatuh set ngutin disini berdiri nah ini namanya kunciin kaki jadi kakinya ini kakinya waduh ampun ampun orang pasti gitu ampun ampun ya dia juga udah gak kuat ya tapi kayaknya cepet cepet mereka cocok ini jadi apa ICF nya itu yang bawa ini ronde ronde tapi itu kayaknya di MMA cepet cepet gerak gerakannya iya cepet kan ini kan cuma pelan pelan loh kalau di MMA kayaknya di grunting bangun grunting bangun grunting bangun cari siapa cepet itu nendang kepala boleh nendang kepala boleh nendang kepala boleh nendang kepala boleh berarti itu bebas bebas namanya tarung bebas yang penting yang gak boleh itu nendang keluar keluar sama keluar wih buddha azan nih sholat kita yuk kita kan islam kan betul jangan kata lupa ibadah dong ayo kita sholat aja daripada bertarung gini udah selesai berarti gak jadi ini baguhan tahun nih gak usah mending kita beribadah daripada kita pukul-pukulan supaya kita dapat pahala ayo gak jadi saya hantemin jangan kamu udah dirasuki syaiton-syaiton terkutuk ayo sholatnya sholat yuk surat amal Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.